Selamat sore Pemirsa Tribun Jateng Saya Bare Kincin Kinamo Dari TribunJateng.com Sekarang sedang berada di Pekauman Ini adalah salah satu Kelurahan desa Salah satu desa yang terendam banjir Akibat jebolnya tanggul Ini sungai Cisanggarung Ini hari ke Jumat malam itu Tanggulnya sebuah Jumat Sabtu Minggu Hari ketiga Ini masih alirannya Masih lumayan geras Itu alirannya Lalu mas Akhirnya masih mengalir geras Berapa? Kalau pas hari Jumat malam Berapa mas? Namanya siapa mas? Bagus Rumahmu? Terima kasih ya mas Bagus ya Ini di desa Pekauman Ya salah satu desa yang terdampak Akibat jebolnya tanggul di sungai Cisanggarung Tapi ini sudah mulai suruh teman-teman Ini nih Tuh kan Airnya masih mengalir Deras gitu Ini hari ketiga Sejak jebol Halo Mbak Ayudia Ya semoga cepat suruh ya Muhammad Toyib Ini di Brebes Sumpah kayak dimananya Kayak sungai Ini udah mulai suruh sih Tapi alirannya jelas banget nih Ya ampun Ini orang-orangnya udah ngungsi Sebagian udah ngungsi Terus sebagian Sudah sepi nih Jelas banget nih dari sini nih Oke kita kesalah lagi yuk Hai bagus Di Brebes Ini di Brebes Desa Pekauman Terus ini kan Ini udah mulai suruh Tapi aliran air Ini airnya kataku mas Kayak mengalir dirus gitu Ini ada kemarin Konfirmasi ke badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Brebes Ada 12 desa yang Tergenam Itu tuh Rame banget Ada yang beri bantuan Ini di desa Pekauman Coba kita tanya ibu-ibunya Ibu Selamat sore ibu Ibu ini dari Tribun Jatang Ibu Asmine Sintan Sukaryati Ibu Sukaryati Dalamnya tangbun di ibu Kelosari kibu Kelosari kibu Waktu Jumat malam Sampai ketinggalannya Berapa ibu Di rumah ibu Oh segitu Tapi Ini udah berang surah susur Waktunya Waktu hari sabtunya Sabtunya Wah Sabtu malam Semoga Tapi ini Alirannya Masih Terasa kuat ya Bu ya Randu Sari habis ketuk sana lagi Kedung Kenang Kalibuntu Bojong-bojong yang parah Bojong sama ke Cipir ke Cipir ya Bu ya Makasih ya Bu ya itu enggak ini enggak ini ngungsi kemarin kalau sarilor sana ngungsinya orang kan disininya kan segini sedada jadinya makasih kita kesana yuk teman-teman ini bisa pekauman pekauman dan Losari perbatasan antara pekauman dengan Losari Kidul tapi dimasuknya pekauman kalau Mas rumahnya banjir seberapa di rumah yang enggak kebanjiran namanya Mas Edi kalau pas hari Jumat kemarin malam sampai segera seberapa Oh malam sini tapi tadi malam udah mulai suruh gak sih Mas yang malam ini suruh tapi datang lagi ini kiriman lagi dari ini dari kiriman ke Cipir ke Cipir Iya ini ada anak sekolah situ nih sekolahmu gimana ini SMA Mari baju nggak sekolahmu enggak Alhamdulillah ini apa ini ini suasana di pekauman masih banyak rumah yang terkenang terus disini ini getaran tingginya lumayan nggak terkenang kayak jembatan tinggi gitu ini ada dapat bantuan nih siapa yang kasih bantuan mbak kita lihat halo mbak dari mana mbak selawih 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 ini kenapa selawih ya ini emang kejuannya mau ngasih teman-teman teman-teman bantuan di kebupatan khususnya gimana di Herbalife Oh dari Herbalife iya kita dari Herbalife buat bubuk apa aja mbak yang dikasih ke teman-teman ada yang apa-apa itu apa namanya mie, mie, yang mentah, roti, mineral, snek buat anak-anak, baju buka kasih lewat mana mbak tadi lewat ini jati barang namanya siapa mbak santri makasih ya tapi sini mau nih kemana ini mbak mau ngasih ke posko yang kecamatan Losari ya ini situasinya ini ada yang ngasih bantuan itu langsung keluarga nasi bungkus bantuannya apa pak dikasih apa ini tadi pak ini dikasih bungkus-bungkusan nasi terus nasi ciki-ciki ya nasi makanan ringan ciki-ciki terus aqua bulu teh teh kok pak bapak nggak ngungsi aja gitu sih pak oh hari ini mungkin aman agak aman tapi kemarin-kemarin ya ngungsi kemarin ngungsi hari ini berarti balik ke rumah iya ini kan balik ke rumah enggak ngungsi cuma siaga siaga rumah tetap siaga satu saya para bu tuh akhirnya masih ada bu dimana di dalam rumah tuh ibu kan tahu sana tuh rumah saya dimana ini tuh sebetul seberapa bu di rumah akhirnya masih segini bu kalau yang kemarin malam yang kemarin segini bu di dalam maksudnya pakauman ya berarti ya iya pakauman tuh rumahnya bu tuh masih belum bisa masuk kok ibu nggak ngungsi aja atau gimana ya udah ngungsi tadi tapi saya masuk lagi ke sini pulang saya takut oke oke apa ini bantuan yang ibu lagi urjen lagi dibutuhkan banget apa ibu iya bu iya bu iya bu talvez iya 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 iyaa ya terima kasih teman-teman udah mendoakan untuk banjir berbebui sini loh ke Cikлад iya untuk ke penis jalur kereta ke Jakarta lumpuh nggak ya Hari ini selesai cross check dengan PT. RK AP jalur kereta yang di Losari Tanjung udah bisa dilewati sudah gak tergenang lagi kok masih banjir ini dataran tinggi kebetulan situ dataran rendah mengalir lagi airnya jelas kencang banget kita tanya dengan ibu-ibu ini kemarin udah mulai suruh cuman hari ini dateng lagi tuh mendungnya luar biasa ya ini bapak ya Bapak RT ya Pak RT namanya siapa Pak Budiarso temen-temen warganya ini enggak mengusia aja gitu Pak atau gimana Pak ketakutan yang banyak karta benda segala macem iyalah namanya lagi musibah tinggal lebih saja printman makasih ya Pak ya yuk sama-sama iya kita ke sana teman-teman ini pekauman kalau ini pekauman kan segini ke selatan lagi itu semakin dalam jadi masih ke di daerah utara lokasi jadi enggak begitu tinggi tapi cuma aliran airnya jelas banget banyak warga yang memutuskan nggak nggak itu langsung sih masih aman katanya kalau ini setinggi ini setinggi mungkin ini ada 10 meteran ini ada halo masifah Salsabila ya Randu Songo untuk saat ini tadi pantau aja ya memang masih tinggi satu lutut orang dewasa ini masih di daerah pekauman lumayan enggak ini airnya udah enggak menggunangi rumah ada beberapa rumah masih terkenang yang cuma sebagian besar udah surut lalu banyak adik-adiknya main tol kecek saya tuh ibu-ibunya sore ibu rumah ibu tergenang air seberang tapi tapi ini udah surut ibu ini bantuan yang diperlukan saat ini apa ibu yang paling membutuhkan Oh ya Pak butuh mandi ibu-ibunya namanya tasri ya warga pekauman ibu ya ya sorry kesul ini emang setiap hari airnya terus banget gini kemarin besar sekali kemarin kemarin datang lagi datang lagi ya dari tribun jatang ibu ibu-ibunya bisa disampaikan ke pemerintah nanti saya sampaikan ke pihak yang terakhir ngasihnya di sini ya di sini jangan lewat kos-kotos kok kenapa ngasih bantuan di sini ngasihnya di sini ntar pagi sendiri nanti nggak gerudukan lho bu yang betul saya gerudukan lho ibu-ibunya Hai ya makasih ya bu ya lekat surut ya wanya jadi nyaruh malam main-main dia ketek di contoh ya teman-teman pamer satri punjatang pekauman ini main air airnya datang lagi kerasa banget alirannya semalam sempet surut ini juga udah surut tuh lihat udah pada duduk-duduk Hai banyak yang ngasih bantuan juga bapak-bapaknya nyari-adinya pada main air kece mereka di maun naun jangan gitu mandi ya boleh main air bro namanya siapa jadi pas berapa ayo ayo mentah rumahmu banjir ngedek enggak gue mau main air tadi adiknya makasih ya semuanya bandel enggak bandel ya sih anak-anak tuh main air ini pada ngapain nih bapak-bapaknya nih kayaknya mau pada ngasih bantuan deh jalan menuju desa pekauman masih terendam hai 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 Waduh baksas Baksas Dari SMA Terus Waduh Waduh Keladur di kawal Wuh Waduh 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 Ya, pemirsa Tribun Jateng Itulah yang bisa saya laporkan langsung Dari pekauman Dari pekauman Ya, perbatasan pekauman dengan Tau sari gitu Ya, semoga banjirnya leka serut ya Pemirsa Tribun Jateng Ini jalan menuju desa pekauman Jangan lupa untuk subscribe Facebook kita Tribunjateng.com Youtube channelnya Tribunjateng Selamat sore, selamat beraktifitas kembali Pemirsa Tribun